Al-Fatihah Di sahih muslim tentang orang yang seperti ini Dia bermaksiat Allah ampuni dosanya Dia bermaksiat dia ampuni lagi dosanya Dia bermaksiat dia ampuni lagi dosanya Kalau firman sepanjang kau bertobat Aku ampuni dosamu Iya Ini bukan hadith yang membuka pintu Bergampangan Karena perlu difokuskan pada kata taubat Dia ketika taubat benarkah taubatnya Nah itu harus dia tanya Tidak semua orang benar taubatnya Mungkin saja dia jatuh lagi ke dalam maasiat Sebabnya karena taubatnya belum apa? Belum benar Ya syarat taubat tadi saya sudah sebut Kalau dosanya antara dia dengan Allah Berapa syarat? Lima Yang pertama Ikhlas dalam taubatnya Yang kedua Dia sesali perbuatan dosa Yang kedua Yang ketiga Dia tinggalkan perbuatan dosanya Yang keempat Dia berniat dengan sungguh-sungguh Tidak mengulanginya lagi Kemudian yang kelima Dia bertobat pada waktunya Sepanjang nyawa belum sampai ditenggorokan Dan matahari belum terbit dari arah Barat Kan begitu? Kalau dosa antara dia dengan makhluk Ditambah syarat yang keberapa? Yang keenam Apa itu? Dia harus minta penghalalan Atau Minta dimaafkan Atau dia tunaikan Dari kemuliman yang Menjadi beban untuk dirinya Baik Jadi sepanjang syarat taubat terpenuhi Diterima taubatnya Kalau dia jatuh lagi dalam dosa Namanya manusia Mungkin saja jatuh lagi dalam dosa Iya Tapi sepanjang dia bertobat lagi Diterima taubatnya Tapi yang menjadi masalah disini Benarkah dia bertobat? Itu yang menjadi masalah Dan ini bukan pintu Hadit ini bukan membuka pintu bergampangan Tapi ini menjelaskan tentang luasnya Pintu taubat Sepanjang orang itu bertobat Sebagaimana Yang Dituntunkan Terima kasih telah menonton